Kisah Panji Petualang Bawa ular kobra ke sekolah dan tempat ngaji Hidup melarat saat masih kecil Ya, Panji Petualang kembali menjadi sorotan publik lantaran fenomena ular kobra yang muncul di beberapa kota di Pulau Jawa Panji Petualang dikenal sebagai salah satu sosok yang dekat dengan binatang melata tersebut Bagaimana tidak, Panji Petualang kerap bersinggungan atau membawa ular kemana-mana sejak ia masih kecil Bahkan sebelum dirinya dilahirkan, Panji Petualang disebut sudah bersinggungan dengan ular Hal ini diungkap sendiri oleh Ibunda Panji Melansir dari Tribun Jakarta, Ibunda Panji menceritakan ia pernah bermimpi didatangi Dewi Ular saat tengah mengandung Panji Petualang Diakuinya, dalam mimpi tersebut Dewi Ulang mengatakan Panji akan membawa riski bagi keluarga mereka Namun menurut Ibunda Panji Petualang, hal tersebut tak terbukti Satu tahun, dua tahun, alhamdulillah susah Kata Ibunda Panji dikutip dari Tribun Jakarta.com dari Youtube The Hakims pada Jumat 27 Desember 2019 Emang, hidup gue waktu kecil susah banget Tapi gue tetap bahagia Ungkap Panji Cerita berlanjut Ibunda Panji Petualang mengungkapkan sebelum puteranya terkenal, kehidupan mereka sangatlah susah Ia mengaku bahkan terpaksa memberikan makan puteranya nasi yang hanya dicampur dengan terasi Kalau dulunya Belangsa, Belangsa pernah makan sama itu doang Terasi, bawang iris, digoreng pakai garam dikit pernah ngerasain imbuhnya Mendengar pengakuan Ibunda Panji Petualang Irwan Hakim sampai kaget Saat masuk SD, kesulitan mereka perlahan mulai teratasi Panji sudah mulai diundang ke acara televisi Panji Petualang menceritakan dirinya dapat diundang lantaran kebiasaannya yang kerap membawa ular hasil tangkapan Ke sekolah hingga tempat mengaji Dulu masih koran, pas gue masih kelas 3 Itu memang kalau diksinikan masih kampung banget dulu Kata Panji Petualang Itu ke sawahnya di ular Dapat kobra, bawa ke sekolah Bawa ke tempat ngaji Iya, kobra, ular tanah itu Bawa ke tempat ngaji buat mainan Jelas Panji Dirinya mulai dikenal Karena ada media yang menulis tentang kebiasaannya tersebut Hingga akhirnya ia didapuk sebagai presenter di acara Panji Sang Penakluk Terus ada koran pikiran rakyat Dulu tuh sempat ngeprofilin sosok Panji Ungkap Panji Disitu akhirnya masuk TV Tanya Irfan Hakim Ya Panji Sang Penakluk Kata Panji Petualang Sebelumnya beberapa tahun silam Panji Petualang juga menghebohkan publik dengan berita kematiannya Mengutip grid.id masih dalam tayangan yang sama Berita kematian Panji sempat membuat mamah Panji kerepotan Pasalnya sang nenek sempat mengomeli mamah Panji Karena tidak memberitahu kematian sang cucu Tapi tiba-tiba Itu sempat ngilang sampai digosipin mati Tanya Irfan Hakim Panji sendiri mengungkapkan bahwa kabar kematiannya itu tidak benar Dan mencuatnya berita tersebut Hingga viral diakibatkan oleh ulah penonton program acaranya yang kesal Dulu gue kan gue jujur nih Sedikit buka kalau dulu memang lebih ke ekstrim Dalam artiannya Tau sendiri ya Waktu Panji sang penakluk Kan berantem sama buaya sama ular Ada edukasi tapi sedikit lah 20% Nah 80% nya fighting sama hewan Makanya gue banyak luka-luka bekas digigit hewan atau apa gitu kan Jadi ketika Panji di TV One Waktu itu ke pulau Komodo Narik-narik Komodo Ngeberantemin Komodo Kesel digosipin lah Terus esiden mati sama Komodo itulah yang dia lihat dalam mimpi Beber Panji Panji juga mengaku banyak orang langsung saja mempercayai berita bohong Karena kurangnya kesadaran membaca Orang-orang Indonesia kan budaya yang membacanya kurang baik Akhirnya itu jadi headline Beber Panji Panji mati dimakan Komodo Akhirnya viral Tambah Panji Dilansir dari banjermasintribunews.com Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Sampai jumpa di bawah ini Terima kasih.